Oke pemirsa sekalian semua sampai jumpa ke video kali ini ya lanjutan dari pembuat pembuatan box CBS kali ini saya akan memasang yaitu ini crossover pasif driver atau Twitter ya Twitter dan ini speaker 15 inci ke situ di atas drapernya ada saya pasang ini driver ini disini ada corongnya langsung ya langsung dipasang dicorong Oke untuk supaya kita dapat memasang ini nanti saya akan pasang ke sana kita dekatkan ke dalam di dalam itu ada kabel yang sudah saya buat dari spekon ya itu namanya terminal spekon di belakang terminal spekon di belakang jadi nanti ini yang ini akan saya jadikan input disini yang ini jadikan input disini akan jadikan input setelah itu kita dekatkan ya yang ini akan dijadikan input disini nantinya disini juga akan dijadikan output ke ke bass ini ke bass sorry bukan ke bass ini outputnya ke speaker 15 inci nya nah yang ini drapernya akan dari sini out dari driver dari crossover ke driver ini ya Oke biar lebih kita matikan dulu nanti kita akan pemasang sambung kita akan lihat pemasangannya didalam ya oke ya pemeriksa kali ini kita akan lanjutkan pemasangan tiga komponen yaitu komponen eh itu yang di ujung sana adalah crossover pasif khusus high ini adalah apa namanya di depan ini adalah Twitter nya atau driver dan nanti kita akan pasang speaker disini nah ini untuk driver kita pasang di bagian atas di bagian atas ini ini dia di bagian atas ini ya ini kita tinggal pasang masukkan ke deratnya ya tinggal di putar di putar deratnya itu masuk oke sampai ketat ya sampai dia ketat sehingga tidak mudah lepas kalau kena getaran oke sudah keras sudah ketat deratnya jadi untuk untuk ini yang kabel ini kita masukkan ke in di sebelah sini ya in high nya atau out keluarnya in dari speak on belakang in dari speak on belakang ini kita masukkan ke sini high ya plus minusnya harus diperhatikan kita masukkan tinggal di kita obeng kita ketatkan eh ininya kita ketatkan bautnya oke mohon maaf videonya mungkin tidak berapa kelihatan tapi mudah-mudahan teman-teman kalian ke sekalian ke sekalian semua mengerti ke plus masuk kucingku hahaha ini terlalu jinak kucingnya oke oke kita rapikan dulu tinggal diketatkan botnya oke kita pasang minusnya tadi plusnya kita pasang minusnya lagi kita masukkan lalu kita ketatkan oke sudah terpasang input dari speak on output ke segini ke driver ya Twitter dan ini adalah untuk ke speaker oke kita terlebihkan dulu untuk memasang speaker nya oke kali ini kita akan memasang speaker ya tadi sudah memasang drivernya kabelnya kita pasang colok sini plus plus dan di sini minus minus oke setelah itu kita baut ya eh kita baut ya lebih cepat oke kita ambil baut dulu oke kita akan pasang baut untuk eh eh oke pasang gunakan bora oke 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 jadi kita pasang kita berapa kuat yang penting dia masuk-masuk oke kita kuat ya oke kita akan coba lagi bunyikan ya kita matikan dulu kameranya ya oke kali ini kita coba menghidupkan speaker yang kita pasang tadi yaitu kita colok ini speaker kebelakang nah oke langsung hidup ya ini hidup ya itu dia bunyinya kalau kita oke kalau kita bunyikan low nya agak low kita besarkan low nya agak lepas ya ini kalau kita dengerkan suara ya di lubang low nya oke ini di lubang MA nya selamat menikmati selamat menikmati maka mengapa bunyinya kurang keras karena powernya yang kita pakai power kecil yang tidak begitu besar karena tenaganya hanya power 225 watt jadi cocoknya digunakan power yang seribu watt ya biar speaker nya agak rendang oke oke saya menggunakan mixer ini ini misalnya bunyinya kalau kita angkat oke ya itu dia bunyinya kalau kita kuatkan oke cukup sekian video kali ini video kali ini yaitu bagaimana cara memasang twitter nya twitter nya halus ya masang twitter dan memasang crossover pasif pada speaker jbs yang ada kita pasang ininya twitter jarang sekali ada rekan-rekan yang membuat speaker jbs plus twitter ya oke saya rasa cukup video kali ini jangan lupa subscribe like and comment sampai jumpa ke video berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati